Selain kasus demam berdaerah Dengke yang meningkat, kasus Cikungunya juga muncul di sejumlah wilayah di Kabupaten Karangasem, Bali. Tercatat dari bulan Mei lalu, sudah ada 88 warga yang terserang Cikungunya yang tersebar di satu banjar dinas dan dua lingkungan di Kabupaten Karangasem. Sebagian besar warga sudah sembuh, namun sampai saat ini masih ada enam orang di lingkungan Celup Negara, Kelurahan Karangasem, yang mengeluh demam, disertai nyeri di seluruh persendian, hingga mengalami lumpuh sementara. Langkah-langkah yang saya lakukan ketika pertama kali ada laporan dari warga, saya melaporkan langsung terutama ke Kelurahan Karangasem, Kelurah Karangasem selaku pimpinan saya. Saya melaporkan ke Kelurah, Kelurah menanggapi dengan melaporkan langsung ke Bidang Desa Kelurahan. Lalu Bidang Desa per hari itu juga turun bersama petugas dari Puskesmas Karangasem I untuk mengunjungi warga tersebut. Cikungunya di Karangasem muncul mulai pertengahan Mei lalu. Warga yang terserang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa usia 5 hingga di atas 19 tahun. Meski kasus tinggi, Tinas Kesehatan Karangasem belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB karena masih menunggu penyelidikan epidemiologi. Di jumlah kasus, jadi di Mei itu sekitar ada di Bangka 11-12, kemudian di Teluk Negara 6-7, kemudian di ujung posisi ini 64, kemudian kemarin nambah lagi 6 di Teluk Negara dan sekitarnya. Nah ini petugas kami sedang melakukan penyelidikan epidemiologi sambil mengedukasi masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan. Untuk mencegah meningkatnya kasus, Tinas Kesehatan melakukan pengasapan atau fogging di tempat-tempat ditemukannya kasus Cikungunya. Bubuk abate juga ditaburkan di genangan air dan warga diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan. Eka Winartal, Kompas TV, Karangasem, Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih.